Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat setiabah janem disini saya akan apa ngereview dua alat ya ngereview dua alat WiFi yaitu 4G ya ini sekaligus buat solusi juga bagi kalian yang ingin memasang WiFi sendiri di rumah tapi jauh dari ISP ya jauh dari jangkauan ISP nah disini ada dua alat ini adalah router ya router TP-Link 3G 4G seri atau model MR3420 ya Nah ini jadi router ini bisa menggunakan ISP tapi bisa juga kita menggunakan modem untuk sumber internetnya ya nah disini saya menggunakan modem yang ini ya modem dongle ya modem dongle wifi Nah jadi dua alat ini dengan dua alat ini kita sudah bisa mempunyai jaringan WiFi di rumah ya jadi tidak perlu datar atau berlangganan ke ISP seperti ini home dan lain sebagainya ya Nah cara penggunanya gampang sekali ini sebenarnya plug and play Oke ini plug and play begitu dicolokkan ini langsung sudah memancarkan eh memancarkan nama WiFi nya ya Oke kita lanjut caranya begini kita Nyalakan dulu untuk routernya Oke nih kalau sudah dinyalakan di sini lampunya yang gue ini akan menyala kalau WiFi nya sudah sudah menyala ini tanda WiFi menyala dan ini tanda power ya Oke kita tunggu sampai ini menyala Hai lalu untuk di modemnya kita siapkan kartu GSM yang sudah ada paket data internetnya Oke yang sudah ada paket data internetnya Hai nah disini sudah menyala dua ya udah menyala dua ya Oke lalu kita tinggal colokan modem ini ya modem ini Ayo kita colokan Ayo kita tancapkan ke sini nah disini nanti lampu tanda USB nya akan menyala juga oke oke kita tunggu modemnya masih reboting atau masih boting ya masih boting kita tunggu Hai nah ini sudah ada indikasi atau ini sudah terkoneksi ke internet Oke Hai jadi Hai di sini nanti akan menyala kalau sudah ada device yang terkoneksi kalaupun misalkan disini masih apa tidak menyala disini ada on-off on-off ini tombol on-off nih ya lihat ada tombol on-off ini tombol on-off untuk eh ke salurannya ke modem ini ya jadi begitu kalau misalkan ininya tidak nyala kita tekan aja tombol on-off ini oke hai 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 nah kalau ini sudah menyala semuanya sudah menyala silahkan kalian tinggal kita koneksikan handphone kalian ke nama Wi-Fi yang dipancarkan oleh router ini nah biasanya untuk depaulnya ini nama Wi-Fi nya MR3420 ya oke oke teman-teman kalau sudah siap intinya alatnya sudah menyala kita lanjut kita tes menggunakan handphone kita lanjut ke tampilan handphone ya oke teman-teman sekarang kita lanjut ke tahap pengkoneksian cara mengkoneksikannya atau tahap pengetesannya langkah pertama kita buka Wi-Fi yang ada di handphone kita nah lalu koneksikan ke Wi-Fi yang dipancarkan oleh router ya di sini nama Wi-Fi nya MR3420 oke di sini sudah tersambung ya sudah tersambung sekitar sekarang kita coba buka YouTube oh seperti ini teman-teman kita buka dari mana ya kita coba putar salah satu YouTube dari YouTube saya ya nah seperti ini teman-teman lumayan kencang ini sebenarnya nah lumayan kan ini sebenarnya antara kecepatannya tergantung di wilayah teman-teman semua ya kalau misalkan jaringan untuk GSM nya bagus atau jaringan provider GSM nya bagus ini akan lebih kencang lagi oke sudah jalan gampang nah sekarang kita tahap cek speed nya ya kita coba tes speed oke kita coba tes speed nya oh unduhnya unduhnya cuman dapat berapa ini oh terus 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 turun 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 iya cuman dapat 1,96 kita coba lihat unggahnya oh iya terus naik woi turun 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 naik 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 ya Oke untuk unggahnya cuman dapat 0,64 ya mungkin ini berpengaruh juga dari paket langganan bulanan paket data internet kalian ya jadi kalau misalkan pengen cepat silahkan kalian sesuaikan dengan jaringan provider yang tersedia di daerah kalian oke teman-teman begitulah tutorialnya jadi dengan dua alat ini kalian sudah bisa mempunyai jaringan wifi sendiri di rumah dengan budget perbulannya bisa disesuaikan ya jadi budget maksudnya untuk untuk biaya langganannya sesuai di provider GSM yang kalian gunakan atau sesuai keinginan kalian lah paketnya mau yang berapa-berapa sekarang banyak pilihannya jadi gampang tinggal dicolok-colok-colok tunggu sampai semuanya online baru kita koneksikan dari handphone udah bisa jalan ya oke seperti itu nah nanti nantikan untuk video selanjutnya saya akan berbagi tentang merubah nama wifi depaul dari tenda maaf dari router ini ya dari router ini nama wifi depaulnya kita rubah dan nantikan video di video selanjutnya maksudnya ya di video selanjutnya oke teman-teman tutorial kali ini saya cukupkan bersekian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menjadikan solusi bagi kalian yang ingin mempunyai jaringan wifi sendiri di rumah tapi jauh dari jangkauan ISP ya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati